Pagi ke pasar untuk belanja ristok jualan, siangnya jajanannya diborong sama Varel and the gang My Daily Life Part 283 Aku udah pake jaket tebal sama kaos kaki yang hampir satu dengkul Kalian tau gak? Gak tau kan? Ini tuh kaos kaki Dina suami aku Iya karena aku mau ke pasar guys Cuaca semalaman hujan jadi dingin banget Nah ini aku lagi ngambil adonan bakso Aku minta tolong sama tukang ayam langganan aku aja guys Jadi gak perlu repot-repot buat ngantri lagi di tukang tinggiling bakso Terus aku beli ubi untuk es kulkuk Dan ini aku juga beli tahu untuk tahu bakso Aku belinya gak banyak-banyak ya cuman Rp5.000 aja Dapet sekitar 15 biji gitu Udah sih cuman beli itu doang Jadi sekarang aku tinggal mampir mau beli kue pukis Ya buat warga curup ini pasar sudah tidak asing lagi bukan? Habis ngantri lama di kue pukis ini aku lanjut pulang Baiklah ini aku kasih tau ya lokasi rumah aku Jadi kalo kalian udah sampe di tikungan tiga beradik Yang di Suban Ayam itu yang sering mobil nyungsep itu loh guys Nah kalian masuk aja nih ke gang SMP21 Rejang Lebong Gak jauh kok dari masuk gang Tinggal kalian liat aja rumah coklat Karena rumahku sendiri yang warnanya coklat guys Jadi gampang banget nyarinya Ini perdana loh aku ngesepil alamat aku terang-terangan di sosmed Jadi buat kalian warga curup dan sekitarnya Yang pengen nyobain jejanan aku boleh kok ke rumah aja ya Widih hebat banget aku nyetir pake satu tangan sampe megang HP kayak gini Dari pasar aku sempet layih-layih sebentar sih Tapi habis itu ini aku mau lanjut untuk bikin sempol dulu guys Karena memang sempol aku udah habis banget Dan juga karena aku ngejerjam anak sekolah pulang Soalnya biasanya kalo jam pulang sekolah itu Inayah and the gang tuh mampir beli sempol guys Nah ini aku lagi membelahin tahu buat bikin tahu bakso Untuk adonannya hampir semua aku jadiin sempol sisanya cuman aku jadiin tahu bakso Dan kalo ditanya kenapa gak bikin bakso Emang aku lagi males aja bikin bakso guys Soalnya agak jarang nih yang nanyain bakso bakar Dan juga karena ada sedikit stok sih Jadi aman deh kalo ada yang mau beli bakso nanti Nah singkatnya ini ada yang beli bakso bakar nih Ini tuh bakso bakar terakhir aku hari ini guys Oh ya aku udah ganti kostum ya guys Ya biar menarik dikit lah dilihat ya gak kucol Oh ya yang beli bakso bakar ini tuh Sebenernya dia temen lama aku Kita tetanggan desa aja sih Tapi dia tahu aku jualan itu karena liat video aku di Facebook guys Nah pas lagi ngebakarin bakso pesanan temen aku Ini Inaya and the gang dateng kan Cuman kali ini beda nih mereka pesennya es kukul sama bakso bakar Kira bakal pesen sempol Tapi ini aku mau bungkusin dulu pesanan temen aku tadi Jujur ya aku tuh heran banget deh Giliran stok bakso bakar tuh udah dikit banget dan aku gak niat bikin Tapi banyak loh yang nanyain bakso bakar Heran Tapi nih ya giliran aku udah nyetok banyak gak ada yang nanya Aduh aduh kayaknya emang udah hukum alamnya kayak gitu kali ya Oh ya ini tusukan bakso nya si Raga Tadi sempet kebaker jadi aku tusuk ulang deh Oh iya tadi untuk pesanan temen aku tuh udah diambil ya guys Cuman gak sempet ke video aja Tuh kan ini mau bakar bakso lagi coba Gimana sih ya heran deh Dan kali ini yang pesen bakso bakar itu si Rafa guys Ini aku diem-diem videoin dia guys Kalau tahu di videoin dia bakal marah Tapi ya Alhamdulillah ya hari ini udah dapet receh-receh Lumayan banget Sebenernya jualan di depan rumah kayak gini tuh enak loh guys Ya karena jadi ada nambah kesibukan gitu Jadi gak ngangong doang di rumah Terus kita jadi refreshing karena berinteraksi sama orang lain Dan yang pastinya kita jadi berpenghasilan walaupun receh Mau ngomong masalah receh nih Uang receh kalau dikumpulin juga bakalan jadi banyak guys Bener gak? Tapi itu kalau dikumpulin dan disimpan Kalau enggak bakal habis-habis aja guys Apalagi kalau disimpan sendiri di rumah Pasti bakal kepake mulu Ada yang sama gak? Soalnya alih-alih mau nabung sendiri di rumah Eh ujung-ujungnya malah kepake terus Padahal di otak pikirannya Ah minjem dulu besok aku ganti Ujung-ujungnya mah zong gak balik modal Tabungan pun hilang Oh iya guys ini aku lagi bikin pesanannya Si Faral sama Habis Ini tuh trip pertama apa trip kedua ya Gitu dia jajan Tadinya mah jajannya cuma seribu Cuman beli minuman doang Tapi ini balik lagi dan nambah-nambah lagi Padahal mereka belum meranjik dari rumah aku Ya Alhamdulillah kan ya Kalau kayak gitu mah Makin sering jajan aku makin seneng tau Habis bikin bakso bakarnya Eh tau bakar deng Ini aku lanjut bikin minumannya lagi guys Memang aku tuh kalau ada yang dateng terus kayak gini Terus pesan terus Nah kali ini mereka tuh udah pergi ya guys Tapi tiba-tiba mereka tuh dateng lagi Dengan tambahan personil Mereka belinya ya sempol Minuman Ya tau bakar Apalagi si Hafiz tuh Tadi katanya pesan minuman Terus gak jadi maunya es kul-kul Habis itu berubah lagi mau minuman lagi Aduh pusing Oh ya tapi ini kedua kalinya mereka jajan di aku hari ini Kalau yang pertama tadi kan cuma Farel sama Hafiz doang Nah ini muncul lagi ada valennya lagi nih guys Dia nyambikin aku salut dari mereka bertiga ini Kalian tau apa? Mereka ini jajannya patungan guys Terus nanti jajannya tuh dibagi rata gitu Makanya nih mereka beli sempol sekitar 12 biji gitu kalau gak salah Dan itu ya tadi beli minuman juga sama es kul-kul Nah selesai nih bikin pesanan mereka Jadi aku kasihin aja ke mereka Aku pikir mereka tuh bakalan pergi gitu sambil makan di jalan gitu kan Tapi ternyata pas aku lagi bikin es batu Mereka tuh ternyata masih duduk di depan rumah Dan yang aku salutnya itu mereka makan sambil duduk gitu Kan biasanya kalau anak-anak tuh makan sambil jalan sambil pergi main gitu kan Tapi mereka enggak Mereka sih aku selalu pesen sama mereka untuk buang sampah Jangan di rumah orang Karena gak enak dong mereka jajannya di aku Tapi mereka nongkrongnya di depan rumah tetangga Terus ninggalin sampah Tapi kadang kalau mereka ninggalin sampah disitu aku yang mungutin kok guys Ini langitnya cerah banget Tapi ini tuh udah sore guys Jadi aku mau tutup dulu